Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi shadow yang ampas banget gitu contohnya kayak gini nih ya kan di Android 4 ya contohnya jadi itu adalah mataharinya disana atau mungkin directional sunlightnya disana dan disini temboknya itu lurus kan tapi bayangannya tuh kayak gitu gitu lekuk-lekuk gitu kayak wave gitu kan kayak ombak gitu dan ini sebenarnya temboknya tembok lurus kok bayangannya kayak gitu dan itu tidak masuk akal aja sih kalau tembok ada yang luarin bayangan kayak gini ya mungkin kalau tembok kangenang iya tapi kalau tembok lurus kayak gini enggak mungkin dong gitu kan dan kalau kalian misalnya mungkin udah dijadiin game gitu dan sampai bayangannya kayak gini ini mungkin bakal jadi meme gitu ya atau mungkin bakal jadi parodi mungkin ya atau mungkin dia bakal jadi bencanaan di internet gitu dan mungkin ini cara mengatasinya enggak 100% mungkin benar atau mungkin enggak 100% yang saya lakukan ini belum tentu benar juga bisa salah juga karena ini saya hanya mencoba dengan cara saya sendiri gitu dan ya mungkin setidaknya sih enggak sampai aneh kayak gini aja sini yang paling aneh yang ini gitu setidaknya gitu ya enggak sampai kayak gini dan cara mengatasinya cukup kalian pencet Escape gitu ya untuk keluar dari play mode dan kalian cukup klik yang objeknya itu yang lantai kalian gitu atau mungkin yang floor atau mungkin yang kalau di blender itu plain ya terserah gitu ya jadi kalian cukup klik aja yang floor dan cukup cari tab yang namanya lighting gitu bukan lightning ya lighting dan dan cukup klik yang ininya yang segitiganya sampai kayak gitu dan kalian cukup klik yang override light map res ya res ini mungkin resolution mungkin ya maksudnya dan nanti akan seperti itu karena ini shadownya itu belum di render dan untuk angkanya kalian bisa ganti ya sesuka hati tapi jangan terlalu gede karena ya mungkin itu bakal menjadi lebih lebih lama gitu untuk rendernya dan untuk buildnya juga jadi lebih lama kasihan aja kalau misalnya kalian kasih shadow terlalu gede untuk yang gamenya pas nanti udah jadi gitu pas pas final buildnya gitu kasihan aja sih ke yang nyoba game kalian gitu jadi disini kalian akan ganti aja mungkin ya 512 lah 512 gitu mungkin saya akan isi 1024 ya sebenarnya ini 1024 ini sudah terlalu gede banget ya cuman saya setelah mencoba-coba 1024 ini adalah yang paling bisa dibilang lumayan mulus gitu ya tapi mungkin saya juga akan nanti akan lihat atau mungkin kita akan sama-sama lihat ya yang 1024 atau yang 512 karena semakin kecil ya bakal semakin ringan juga ya untuk rendernya oke jadi kita sudah beres ya untuk build lightingnya gitu dan disini kalian bisa melihat juga disini agak lumayan ya agak lumayan mendingan gitu untuk lightingnya daripada yang tadi kayak disini kalian juga bisa melihat agak semacam masih tetap gitu lengkuk-lengkuk gitu cuman saya juga nggak tahu sih untuk cara fix yang pastinya kayak gimana cuman untuk saya kayak begini gitu untuk ngefixnya mungkin karena ini belum final build juga mungkin ya atau mungkin disini lighting quality nya production ya production gitu ya lighting infonya ya udah kayaknya udah memang benar-benar juga sih dan tapi disini masih ada semacam lelukuk-lelukuk gitu tapi menurut saya sih kalau yang lelukuk-lelukuk gitu menurut saya nggak masalah sih ya asal jangan yang kayak tadi aja gitu ya yang tadi jujur itu ancur banget gitu yang tadi udah udah lah gitu ya udah usah dibahas gitu ya tadi kalau ini ya masih lumayan gitu walaupun ini agak lumayan gede juga untuk rendernya dan ini adalah yang 1024 dan sini kita mungkin akan coba yang 256 mungkin ya yang seperempatnya jadi biar nggak ngelag juga atau mungkin biar nggak lebih lama juga untuk rendernya sini kita akan coba untuk ke yang 1024 deh dan ingat kalian cukup klik aja yang floor atau mungkin yang lantainya jangan kalian yang level karena yang level ini adalah bangunan rumahnya bukan yang lantainya dan lantainya disini kita akan ganti ke 256 mungkin coba disini kita akan ganti aja gitu ya sampai kayak gimana hasilnya gitu ya Apakah lebih bagus atau mungkin ya nggak beda jauh kalau nggak beda jauh sih mending lebih kecil gitu ya tapi lebih ringan gitu kalau nggak beda jauh ya oke kalau bedanya lumayan jauh ya 512 lah berarti jadi kita akan tunggu sampai beres Oke jadi disini kita sudah beres untuk buildnya dan kalian juga bisa melihat tadi ya untuk shadow nya jadi disini kita tadi sedangnya agak aneh kan itu jadi belum masih belum beres gitu tuh rendernya dan disini sedangnya masih ya lumayan sih ya lumayan cuman ini doang sih yang paling aneh gitu ya jadi 256 kayaknya masih kurang juga sih walaupun nggak tahu juga sih ini cara ngefixnya gimana sih gitu yang benernya gitu karena kalau rendernya sampai 1024 kayaknya terlalu berat deh untuk di render gitu ya dan kasihan aja sih itu speknya bakal kayak gimana gitu kalau 1024 gitu ya mungkin kalian bisa coba untuk komen di bawah dan menurut saya sih ini lebih bagus yang 1024 yang tadi ya yang tadi ini gitu kan yang 1024 dan sini kita ambil ulang 1024 lebih bagus menurut saya tapi ya mungkin kalau objeknya banyak banget kayaknya bakal berat banget ya untuk ini nya apalagi kalau misalnya objeknya itu rumput mungkin ya rumput jadi ya kalau rumput mungkin karena banyak juga ya jadi bakal lebih berat juga Oke jadi disini kita sudah beres ya untuk build dari lightingnya gitu disini saya menggunakan 512 karena 1024 kayaknya terlalu gede gitu ya dan 512 setengahnya gitu dan mungkin kalau dipakai untuk main gitu kayaknya kalau jadi game ini enggak terlalu berat gitu untuk 512 kayaknya sih 512 atau sepuluh mungkin 1024 tuh angka yang terlalu besar kayak gitu ya jadi kayaknya sih ini salah sih ya untuk video tutorialnya cuman enggak tahu juga ya apakah bener atau enggak gitu dan mungkin kalau kalian tahu caranya kayak gimana mungkin bisa coba untuk komen di bawah gitu walaupun kalian kalau lihat juga disini secara detail ini shadow nya ada yang nggak lurus juga sih ya tapi ya udahlah nggak papa gitu disini karena saya cuman coba-coba doang dan detailnya saya kayaknya enggak memang sih untuk detail bagus ya kalau detailnya sampai bener-bener detail tapi ya butuh spek yang lumayan berat juga gitu dan kalau 512 menurut saya sih kan kalau di saya lihat gitu di Android website-nya itu 100 itu udah gede gitu ini 512 gitu ya ini udah kayaknya ini kayaknya ini salah ya video tutorialnya cuman ya udahlah gitu saya upload video ini aja nggak papa walaupun salah semoga aja kalian mungkin bisa mendapat sesuatu dari komen ya atau mungkin kalau misalnya yang kalian tahu cara mengatasinya kayak gimana ya silahkan komen aja nah walaupun saya salah saya minta maaf gitu karena ya saya baru pakai engine ini gitu mungkin pegang engine ini baru tiga hari gitu ya dan ya yaudahlah gitu doang sih ya untuk videonya ya kalau kalian tahu bagaimana cara mengatasinya silahkan komen dan kalau yang ini salah silahkan komen juga ini salah harusnya kayak gini oke kayak gitu dan mungkin kalau saya udah menemukan cara yang benernya mungkin saya akan update video ini mungkin ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih oke untuk videonya dan next for coaching bye-bye selamat menikmati